Ki uji coba rudal Rusia, Amerika Serikat akhirnya ngamuk juga. Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan teguran keras kepada Turki, menyusul laporan bahwa militer Turki menguji sistem rudal buatan Rusia. Sebuah langkah yang selanjutnya dapat memicu ketegangan antara Washington dan anggota NATO. Dalam beberapa hari terakhir, Turki mengatakan sedang bersiap untuk menguji S-400 buatan Rusia, sistem rudal yang bergerak dari permukaan ke udara yang diakini menimbulkan risiko bagi aliansi NATO serta platform senjata termahal Amerika Serikat pesawat tempur F-35. Pemerintah Turki telah mengatur kesepakatan dengan pemerintah Rusia pada tahun 2017 untuk S-400. Meski ada peringatan dari Amerika Serikat dan sekutu NATO, lainnya pemerintah Rusia mengirimkan baterai rudal pertamanya dari total 4 baterai rudal pada Juli 2019. Seminggu kemudian, Amerika Serikat memutuskan kerjasama dengan Turki, baik sebagai mitra keuangan dan manufaktur dan program F-35 setelah Turki menerima pengiriman sistem rudal buatan Rusia tersebut. Pada Jumat 17 Oktober 2020, seperti dikutip dari CNBC Internasional, baik Departemen Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengutup uji coba rudal di lepas pantai laut hitam Turki tersebut, tetapi tidak mengonfirmasi apakah peluncuran itu terjadi. Amerika Serikat telah menyatakan kepada pemerintah Turki pada tingkat paling senior bahwa akuisisi sistem militer Rusia seperti S-400 tidak dapat diterima. Tulis juru bicara Departemen Luar Negeri Morgan Ortagus dalam sebuah pernyataan via email seperti dikutip dari CNBC pada Sabtu 17 Oktober 2020. Amerika Serikat telah memperjelas harapan kami bahwa sistem S-400 tidak boleh dioperasikan tambahnya. Kami keberatan dengan pembelian Turki atas sistem rudal tersebut dan sangat prihatin dengan laporan bahwa Turki akan mengoperasikannya. Ini seharusnya tidak diaktifkan, melakukan hal itu beresiko menimbulkan konsekuensi sedius bagi hubungan keamanan kita, kata juru bicara Pentagon Jonathan Hoffman dalam pernyataan yang dikirim melalui email perajumkan 16 Oktober 2020. S-400 penerus sistem rudal S-200 dan S-300 memulai debutnya pada 2007. Dibandingkan dengan sistem Amerika Serikat S-400 buatan Rusia diakini mampu menyerang lebih banyak target pada jarak yang lebih jauh dan melawan berbagai ancaman secara bersamaan. Dalam berbagai upaya untuk menjaga Turki membeli S-400 pada 2013 dan 2017, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menawarkan untuk menjual sistem rudal Patriot Raiton. Namun pemerintah Turki tidak menerimanya karena Amerika Serikat menolak pemberian dan juga memberikan transfer teknologi terkait sistem tersebut. Pada tahun 2017, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatur kesepakatan yang dilaporkan bernilai 2,5 miliar USD dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk S-400, meskipun ada peringatan dari Amerika Serikat bahwa membeli sistem tersebut akan menimbulkan konsekuensi politik dan juga ekonomi. Di bawah Undang-Undang Amerika terkait pemberian sanksi bagi yang melawan Amerika Serikat yang ditandatangani Presiden Donald Trump pada Agustus 2017 lalu, Turki dapat terkena sanksi ekonomi karena menerima sistem rudal Kremlin. Namun Amerika Serikat belum mengeluarkan sanksi tersebut terhadap Turki. Kegagalan pemerintah Amerika Serikat untuk mengimplementasikan CAATSA sebagaimana yang dimandatkan Undang-Undang adalah bahaya moral dan kontras dengan postur tekanan maksimum yang dilakukan dalam banyak kasus lain, jelas Thomas Karako, Direktur Proyek Pertahanan Rudal di Pusat Studi Strategis dan Internasional. Erdogan tabaknya telah membuat pilihan strategis untuk lebih memilih Rusia daripada Amerika Serikat dan sekutu NATO lainnya. Ada beberapa pertanyaan sulit yang perlu dilanjutkan dan juga diajukan tentang sekutu seperti apa Turki itu sebenarnya dan bagaimana masa depan tempat Turki di NATO tambahnya. Meskipun menghadapi potensi sanksi Amerika Serikat, pelasa negara telah menyatakan minatnya untuk membeli sistem rudal S-400 Rusia.